Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Di hari cerah yang berbahagia ini Kembali saya menjumpai teman-teman untuk membawakan satu tutorial Cara mencegah komputer kamu auto sleep, auto hibernate, auto shutdown, dan auto restart di Windows 7, 8, dan 10 Terkadang kita sedang melakukan yang namanya install sesuatu ya Mungkin kamu sedang menginstall aplikasi baru Tapi kamu juga sedang mengedit dokumen kamu di PC Tentu saja ketika kamu sedang mengedit kamu punya dokumen Kamu tidak ingin terjadi yang namanya auto shutdown atau auto restart atau hibernate Kenapa? Karena ketika terjadi yang namanya auto shutdown atau auto restart Maka tentu saja kamu tidak bisa men-save kamu punya dokumen Untuk menghindari hal tersebut terjadi Maka silakan tonton video ini sampai selesai Tidak akan lama video ini Jadi untuk mencegah yang namanya auto shutdown dan auto restart Jangan kemana-mana Without further ado Let's get tutorial started Jadi untuk mencegah yang namanya restart dan shutdown itu Atau sleep secara auto atau secara mandiri Maka kamu harus mendownload satu aplikasi yang bernama Don't Sleep Jadi aplikasi ini bernama Don't Sleep tetapi sejujurnya bukan hanya untuk sleep ya Tetapi juga untuk shutdown dan juga restart Jadi pertama-tama kamu buka browser kamu Terserah mau browser Microsoft, Edge, Google Chrome, Safari, Firefox dan lain sebagainya Kemudian kamu tuliskan disini Download Download Don't Sleep for Windows Download Don't Sleep for Windows Saya sarankan teman-teman downloadnya itu di Sovedia Ini adalah tempat favorit saya untuk mendownload ya Ini ada yang pertama ya Jadi sekali lagi kalian tuliskan saja Download Don't Sleep for Windows Sovedia Kita buka ini Oh ya Jadi sejujurnya saya sudah mendownload ini ya Saya hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman tempat mendownloadnya Jadi aplikasi ini bernama Don't Sleep Jadi kalian bisa lihat disini ya Ratingnya itu bagus sekali Ini rating orang yang memakainya 165 Saya pribadi akan memberikan juga tanda ini Lalu kalian bisa lihat disini Ini adalah review yang ditulis oleh Pemilik ataupun editor daripada Sovedia tersebut Yang ini bernama Ellen Opris Kalian tinggal download saja Kalian pilih ya Apakah laptop kalian yang 64 bit Atau yang 68 bit 86 bit ini maksudnya 32 bit ya Ini 64 bit Karena komputersnya 64 bit Maka saya akan download yang ini Kita tunggu Sebelum saya download Saya akan memberitahukan bahwa ini adalah portable software Artinya kalian tidak harus dan tidak perlu Untuk menginstall di kalian punya laptop Komputer atau PC Ini kebaikan daripada Dan kebagusan daripada Portable software Kita start download saja Teman-teman bisa lihat ya Ini tidak sampai 1MB Bahkan terlalu jauh dari 1MB Langsung terbuka ya Tidak cukup sampai 1 detik Jadi open folder Nah ini dia Nah ini dia don't sleep Karena saya sudah ada Oke saya sudah ambil tadi Saya sudah download ya Ini dia don't sleep software Nah kalian bisa lihat Kalian tidak perlu Setelah kalian extra Kalian tidak perlu untuk melakukan yang namanya install Kalian cukup buka Nah ini dia Jadi meskipun namanya don't sleep Ada juga software Ada juga sorry Feature Untuk membuatnya dia sleep Nah kita coba yang sleep dulu ya Kita coba yang sleep dulu Ini disini 5 menit Kita ubah misalnya menjadi yang memakai detik Kita lihat misalnya yang 50 detik Atau yang 30 detik saja lah Supaya cepat ya Kalian bisa lihat sini Oke ini sementara jalan Jadi oke Nah disini tertulis Turn off the monitor if Oke Matikan monitornya jika No keyboard or mouse event Tidak ada Oke keyboard ataupun mouse Oke yang bergerak-gerak Oke Saya sedang tidak gerakan sekarang Kalian bisa lihat ya Dia sementara berjalan terus Berjalan terus Nanti tentu saja Akan habis Saya akan gerakan mouse saya Jangan sampai dia sleep Teman-teman bisa lihat ya Dia berjalan terus ini Oke Jadi kembali lagi Oke Dia turun lagi Jadi 30 detiknya Terus berkurang Berkurang terus Berkurang Oke Nah ketika kalian gerakan Kalian punya mouse Dia akan kembali lagi Oke Kita lihat ya Itu bergerak lagi Oke sekarang Ini kita kembalikan ke defaultnya 5 menit Lalu kita masuk kemari Karena judulnya Don't sleep Makanya Jadi ini ya Teman-teman bisa lihat ya Kalian juga bisa user Use timer Misalnya Kalian mau selama Oke 29 menit Atau 30 menit Untuk tidak melakukan Yang namanya Apa Jadi Kita larang Kita juga untuk Standby Shutdown Log off Screen saver Atau monitor Selama 30 menit Misalnya Kita install sesuatu Dan kita tidak mau Terjadi yang namanya Standby Tidak kita mau Terjadi shutdown Jadi dia di block semuanya Jadi Selama 30 menit ini Dia akan block Dia tidak akan melakukan Yang namanya Standby Sleep Hibernate Shutdown Log off Screen saver Softwarenya juga tidak ada Selama 30 menit Oke Jadi Inilah Software Yang bisa membuat Dan bisa mencegah Kamu punya Laptop Untuk standby Untuk sleep Untuk shutdown Untuk turn off monitor Oke Dan Kebagusan daripada Software don't sleep Ini adalah dia portable Kalian gak perlu Install Di windows 7, 8 Dan 10 Kalian Saya matikan ini Lalu saya tutup aja Oke Jadi Saya kira itu aja ya Satu tutorial Cara Mencegah Komputer kamu Auto sleep Auto hibernate Atau shutdown Di windows 7 8 Dan 10 Semoga tutorial singkat ini Berguna Buat seseorang Sebelum saya tutup Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Nyalakan icon bellnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dengan notifikasi Ketika saya melakukan Yang terbaru Tolong beri saya like Kalau teman-teman like Dislike saja Kalau memang tidak suka Tuliskan komen Kalian boleh komen Kalian juga bisa Request Tutorial yang kalian inginkan Dan yang terakhir Please Please Dan please Share video saya Ke teman-teman yang lainnya Pacar Keluarga Teman dekat Boss Agar di kemudian hari Channel saya akan menjadi Lebih maju Terima kasih sudah menonton Peace Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton